selamat datang di channel lulus SMA hai 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 lumaners setiap negara di dunia harus memiliki batas wilayah negara agar menjadi negara yang berdaulat secara teritorial Indonesia memiliki perbatasan daratan langsung dengan negara lain ada tiga negara diantaranya Malaysia Papua Nugini dan Timur Leste saat ini di Indonesia terdapat 18 pos lintas batas negara atau disebut PLBN PLBN terpadu yang tersebar di seluruh kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain nah ini ada beberapa pos yang sudah direnovasi atau dibangun ulang menjadi pos yang tampak mewah dan megah hasil pembangunannya memang membuat negara tetangga kita semakin tercengang dan takjub karena melihat kemegahan pos perbatasan Indonesia berikut ini kemegahan pintu perbatasan Indonesia yang bikin negara tetangga semakin takjub dan tercengang PLBN Skow merupakan salah satu proyek besar yang dikerjakan lima tahun terakhir perbatasan yang terletak di distrik Muaratami kota Jayapura nah ini berdampingan langsung dengan negara Papua Nugini pos ini dibangun di lahan seluas 10,7 hektare dan menghabiskan dana 165,7 miliar rupiah PLBN Motamasin PLBN Motamasin berada di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur pos ini berbatasan langsung dengan negara Timur Lesti biaya pembangunannya sebesar 128 miliar rupiah PLBN ini seluas 11 hektare selain sebagai pintu perbatasan PLBN ini juga menjadi destinasi wisata terbaru hingga pasar tradisional PLBN Winnie di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timur Lesti terdapat tiga pos perbatasan yang dibangun dengan megah salah satunya PLBN Winnie PLBN ini terletak di Kabupaten Timur Tenggara Utara Nusa Tenggara Timur sebelum direnovasi kondisi PLBN ini boleh dibilang memprihatinkan beberapa bangunan bahkan tidak dapat dimanfaatkan biaya pembangunannya sebesar 128 miliar rupiah nah lahannya sekitar 5 hektare kini di tempat ini sudah berdiri megah bangunan pos yang baru masyarakat kedua negara pun menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata baru PLBN Mota Ain PLBN Mota Ain terletak di jalan raya lintas batas Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur PLBN baru sudah diresmikan sejak dua tahun lalu dan sampai kini di sekitar kawasan masih dilakukan pembangunan sarana pendukungnya sejak dibangun menjadi lebih megah dan elegan dari sebelumnya PLBN Mota Ain kerap dikunjungi wisatawan dari daerah sekitar yang penasaran lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektare luas bangunannya 5.194 meter persegi bangunan inti PLBN yang berbatasan langsung dengan Timur Lesti mengusung konsep rumah mata besi rumah adat suku Belu PLBN Nangabadaw terletak di Badaw Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Nah tadinya pos perbatasan Indonesia Malaysia ini tampak lusuh dengan catnya yang mengelupas di mana-mana dan ini kalah jauh dengan pos perbatasan di Sarawak yang modern setelah direnovasi dan dibangun kembali PLBN berdiri tegak dan tampak berwibawa dengan pemandangan alam yang indah di sekitarnya adapun zona inti PLBN ini berdiri di atas lahan seluas 8,8 hektare luas bangunannya 7.619 meter persegi nah biaya pembangunannya 153 miliar rupiah pos perbatasan Nangabadaw mengusung konsep bangunan khas rumah panjang khas Kalimantan PLBN Entikong PLBN Entikong berada di Jalan Lintas Malindo Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Nah renovasinya menghabiskan 420 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2016 Setelah dirapikan kawasan seluas 73.000 meter persegi ini berubah menjadi kebanggaan baru dan ini terlihat jauh lebih megah dari pintu perbatasan di Tebedu Sarawak Malaysia nah itu tadi pos perbatasan Indonesia termegak yang bikin negara tetangga semakin tercengang dan takjub kita patut bangga ya Lumaners dan berterima kasih kepada petugas yang sudah selalu menjaga kedaulatan negara tercinta kita ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya membangun Indonesia hingga pelosok terpencil adakah PLBN Indonesia yang lainnya yang lebih megah lagi? kalau ada komen di bawah ya Lumaners terima kasih selamat menikmati selamat menikmati